Gibran Raka Bumi Ngeraga menunjukkan ijasa aslinya. Gibran menganggap tudingan ijasa palsu itu tidak merugikannya, bahkan dianggap sebagai hal lucu. Ia menilai kalau ijasanya palsu tentu sudah dipermasalahkan saat ia mendaftar di KPU. Ijasa-nya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gibran ditunggu netizen. Mereka minta Gibran ini ngomong pakai bahasa Inggris di depan publik tanpa teks. Ini pemimpin sipil terkutuk. Penasaran ingin melihat Gibran ngomong pakai bahasa Inggris di depan publik tanpa teks. Sudah barang tentu yang kayak begini ya jangan diwakilkan ke juru bicara. Dan cawapres tidak boleh mewakilkan kepada cawpresnya. Ini netizen ini pemirsa yang meminta itu Gibran untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Dan saya kira ini permintaan yang wajar. Dia sudah menunjukkan ijasahnya. Ya kan? Sudah ada yang dari Australia itu insert UTS ya. Dan satu lagi dari Singapura tapi ijasahnya Inggris. Sudah barang tentu kan masa sih kuliah yang ada di Bradford pakai bahasa Jawa. Saya nggak yakin kalau kuliahnya itu pakai bahasa Jawa. Karena itu saya yakin lah Gibran mampu pakai bahasa Inggris. Tinggal sekarang bagaimana Gibran ngomong pakai bahasa Inggris di depan publik itu tanpa teks. Tapi satu hal yang sangat bagus ditunjukkan Gibran itu adalah bahwa dia sudah bisa menunjukkan ijasahnya. Tapi ada juga yang meledek nih. Ini saya ungkap dari netizen, saya peroleh dari twitternya Gelora Pemirsa. Basudewa Krishna. Wah ini kayaknya orang Hindu ya apa gimana ini. Basudewa Krishna. Basudewa Krishna itu Dewa ya Pemirsa. Kalau di Indonesia, di Jawa itu Krishna itu lebih dipahami dalam mindset publik itu sebagai Raja Durwati. Tapi kalau dalam versi India Krishna itu lebih dipahami sebagai Dewa. Bahkan Tuhan yang disembah. Itu Krishna. Besar sekali pelayanan Krishna ini jauh. Jadi aspek wayang di Jawa, Krishna itu aspek manusiawinya. Tapi kalau di India itu aspek Dewanya. Jadi manusia itu jarang-jarang Dewanya. Nah ini ada yang agun Basudewa Krishna. Dia katakan begini Pemirsa. Ijasahnya paketan. Wah ini tudingan ini. Wali kota pesanan. Nah kalau bicara tentang wali kota pesanan. Ini menurut versinya PDIP ya sebetulnya kan tempoh hari itu ya ada Pilkada Solo. Itu PDIP itu sudah membuat, sudah merumuskan nama calon dan lain sebagainya. Untuk tarung di Pilkada. Nah tiba-tiba ada permintaan dari bapaknya dari mana. Benar enggak ini Bran? Bisa dibantah enggak ini? Apa yang dikatakan oleh orang PDIP itu. Kalau memang enggak benar bahwa memang kamu hebat gitu. Coba benar, oh salah itu kami atas ini atis sendiri dan maju tarung. Misalnya begitu. Karena memang sudah waktu itu sudah ada di ijasahnya dari insert UTS itu setara SMK. Sudah sah untuk menjadi jawab wali kota Solo. Mungkin begitu ya. Dan memang pasangannya itu tukang jahit pemirsa. Lawan tandingnya itu tukang jahit ya. Jadi ini Basudewa Krishna ini ngledek ini. Ijasah paketan. Wali kota pesanan. Cawapres karbitan. Tega banget ini. Bukan cawapres karbitan. Kayak mangga saja. Tapi ya mungkin juga sih. Karena memang kan bagaimana bisa sebuah prinsip. Itu dibatalkan oleh aspeknya. Intinya dia itu adalah manusia. Intinya adalah usia itu 40 tahun. Kalau tidak 40 tahun. Apapun alasannya. Mestinya tidak bisa. Jangan hanya karena 40 tahun tidak ada. Karena dia punya pengalaman jualan martabak. Kemudian bisa menjadi cawapres. Bisa saja kan buat alasan. Dan atau pernah jualan martabak. Misalnya. Misalnya. Siapa tahu justru jualan martabak jauh lebih cerdas daripada sekedar jadi wali kota. Ini juga pemirsa. Ini saya baca komentar-komentar saja. Jadi lucu. Jadi hiburan bagi kita. Di tengah kemiskinan dan ketidakmampuan Rejem Jokowi ini. Kayaknya bikin gebrakan. Karena kita dengar isunya juga sekarang ini. Bukan isu ya. Berita bahwa ternyata Jokowi yang dulu mengatakan bahwa investor asing itu sudah antri over subscriber meluber di IKN dibantah sendiri oleh Jokowi hari ini. Hari-hari inilah. Tidak ada satupun investor asing coba. Kebayang tidak Jokowi yang beberapa bulan lalu mengatakan sudah over subscriber dan sekarang dibantah lagi oleh Jokowi juga. Yang katanya tidak ada satupun. Yang ada adalah bengkaknya APBN. Ya kalau orang bikin bangunan di sana. Ini istana sudah mau dibangun. Bikin fondasi. Bikin apa. Tidak ada uang masuk. APBN terus. Yang akan nombokin itu. Sudah berkali-kali menjamu. Ada orang datang dari Singapura. Datang dari Cina. Datang dari mana. Datang ke sana. Ditunjukin. Ya orang yang hanya presiden saja. Dia itu mau datang ke sana. Kalau yang nunjukin ini ya tidak ada yang mau. Kalau ente beli Batam saya beli. Kalau disuruh beli Kalimantan di mana tidak ada tetangganya seperti itu ya siapa mau. Ini ada Fadil ini. Ini juga sama dengan yang pertama itu. Sesekali itu diajak berbicara dalam bahasa Inggris. Paham gak? Fasih gak? Karena logikanya. Ini karena logikanya. Ini cerdas nih netizennya. Mana ada segampang itu mendapatkan ijazah dari universitas luar negeri tanpa mengikuti pelajaran-pelajaran. Apalagi penggunaan bahasa asing. Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi menjadi kewajiban. Gak main-main loh itu. Makanya memang penting juga ya. Ketika Gibran ini ceramah gitu kan. Atau menjadi narasumber. Ada yang perlu. Ada yang usil gitu ya. Mencoba bertanya kepada Gibran pakai bahasa Inggris. Jawabannya kayak apa? Nah. Kalau kita melihat capres seperti Ganjar Pranowo. Wajar dia itu tidak bisa bahasa Inggris. Normal sekali. Banyak kok sarjana S2, S3 itu tidak fluent ya. Tidak lancar bahasa Inggris itu biasa di Indonesia. Karena apa? Sekolahnya memang dalam negeri terus gitu kan. Dan Indonesia ini kan nasionalis. Jadi pakainya bahasa Indonesia. Kalau Gibran malah enggak. Sekolah di Australia. Sekolah di Singapura iya. Dapat ijir saya di Bradford Sea. Tapi dia lebih menggunakan bahasa Jawa. Yang menjadi pertanyaan. Apakah sekolah di INSET UTS. University Technology of Sydney itu. Pengantar kuliahnya pakai bahasa Jawa. Jawa ngoko gitu. Atau seperti apa? Kita enggak tahu juga. Kok jadi pakai bahasa Jawa terus gitu kan. Nah disini mungkin ya sekedar untuk menghibur. Ini kan sudah bagus nih Gibran. Sudah menunjukkan ijasa aslinya. Enggak kaleng-kaleng ya. Ijasa asli. Yang ditunjukkan oleh Gibran itu. Enggak usahlah diuji sampai radio karbon tintanya seperti apa. Sudah lah kita percaya saja. Dibanding dengan orang tuanya dulu. Yang sampai ke pengadilan juga tidak bisa menunjukkan ijasa aslinya sampai hari ini. Nah sekarang ini tinggal Gibran ini menunjukkan kemampuannya yang tersimpan. Banyak kan pendukungnya itu mengatakan Gibran ini cerdas. Luar biasa. Idenya comelang dan lain sebagainya. Nah coba artikulasikan gagasan kecerdasannya itu pakai bahasa Inggris. Tapi syaratnya tanpa teks. Nah dalam hal ini saya yakin harusnya dia lebih pinter bahasa Inggris dibanding bapaknya. Ya dibanding Jokowi. Kalau Jokowi kan berani pakai bahasa Inggris. Pakai teks. Walaupun kelihatan lucu atau seperti apa. Tapi Jokowi berani pakai bahasa Inggris. Masa anaknya gak berani? Dan jangan terlalu terpesona dengan goyang-goyang gemoy. Sudah. Ah goyang-goyang gak usah lah itu. Hanya jadi badut aja nanti kalau goyang-goyang gemoy itu. Bila itu fik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.